Intro Sejarah Runtuhnya Uni Soviet Tanggal 26 Desember tahun 1991 Uni Soviet runtuh dan mundurnya Mikhail Gurjbacov Dilansir dari detik.com, Uni Soviet runtuh pada tanggal 26 Desember tahun 1991 Padahal belum genap setahun sebelumnya negara sosialis ini disebut sebagai negara terbesar di dunia Seperti apa sejarah runtuhnya Uni Soviet? Pada tanggal 1 Juni 1991, wilayah kekuasaan Uni Soviet meliputi 1 per 6 permukaan bumi Daerah seluas 22,4 juta kilometer persegi ini Dijami oleh 290 juta penduduk dari 100 kebangsaan Seperti dikutip dari Encyklopedia Britannica Uni Soviet saat itu juga memiliki puluhan ribu persediaan senyata nuklir Dan lebih dari 5 juta tentara yang ditempatkan di dalam dan di luar negeri Fakta Warsawa tahun 1955-1991 Perjanjian pertahanan melita bersama antara Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslawakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Romania Terus mengukuhkan pengaruh Uni Soviet di kawasan timur Eropa Kekuatan Uni Soviet dari teknologi, ilmu pengetahuan, hingga sumber daya manusia Membuatnya mampu bersaing sengit dengan Amerika Serikat Namun pada hari Natal 25 Desember tahun 1991 Presiden Uni Soviet, Michel Gorchvacov, mengejutkan dunia dengan mengumumkan Pengunduran dirinya dan pembobaran Uni Soviet Sejarah runtuhnya Uni Soviet Menyanyiakan tren minyak demi senjata Pendahulu Mirges Gorchvacov, Leonid Burnett Menyanyiakan kesempatan dari tren penjualan minyak selama 20 tahun Demi menyeriusi perlombaan senjata dengan Amerika Serikat Persaingan di industri senjata ini Mendorong kemajuan pertahanan dan teknologi senjata Uni Soviet Namun tidak mendukung pertumbuhan standar hidup rakyat Seperti dikutip dari histori Perekonomian melemah Ketika Michel Gorchvacov menjadi persian Uni Soviet Pada tahun 1985 Rupanya perekonomian dan sistem politik Uni Soviet Diambang keruntuhan Warisan masalah negara dan aspek politik dan keuangan ini Menyurutkan Gorchvacov untuk membangkitkan kondisi Uni Soviet Uni Soviet juga mengalami kekurangan barang konsumsi Berkepanjangan Meskipun tercatat sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia Pada tahun 1990 Kekurangan barang konsumsi ini Membuat ekonomi pasar gelap Uni Soviet berkembang pesat Sampai setara lebih dari 10% PDB resmi negara Merugikan perekonomiannya Di sisi lain Negara perusahaan minyak dan gas alam ini juga mengalami penurunan pasukan Karena terjunya harga minyak Agar rakyat tidak tetap merasa perkenaan upah Negara menambah pencetakan uang Alhasil Uni Soviet menderita inflasi Kebijakan Prestorika dan Lasnos Michael Gorbacov mengusung kebijakan Lasnos keterbukaan Dan Prestorika keterbukaan Semula Lasnos diharapkan dapat memicu dialog dan keterbukaan Sementara Prestorika diharapkan memicu kebijakan pasar bebas semua Sebagai industri milik negara komunis ini Namun Sejarawan menilai kebijakan Lasnos dan Prestorika justru mempercepat pembubaran Uni Soviet Kebijakan Prestorika justru memicu sistem kapitalisme dan komunisme yang memburuk Sebab penerapan Prestorika saat itu menaikkan harga tanpa memperbaiki layanan yang disediakan Sehingga dianggap hanya menguntungkan pemerintah Respon pemerintah saat insiden nuklir Chernobyl Setahun gubernator menjabat terjadi ledakan di reaktor mulut empat pembangkit listrik Chernobyl Kini Ukraina Ledakan dan kebakaran pada 26 April 1986 ini Juga menimbulkan bencana radioaktif setara Mempunyai radioaktif pacar ledakan uap dan api di Chernobyl saat itu Mulai dari kerusakan jaringan kulit, sel, dan organ tubuh hingga kematian Karena respon pada insiden tersebut Uni Soviet kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan mancanegara Beberapa dekade kemudian Gorbacov mengatakan dalam peringatan bencana Chernobyl Mungkin ketimbang kebijakan Prestorika Chernobyl mungkin adalah penyebab runtuhnya Uni Soviet Sebenarnya 5 tahun kemudian Para ahli memperkuat pertahanan militer Uni Soviet menilai peningkatan anggaran riset dan pengembangan militer Serta pertahanan saat Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat Anggaran militer dan pertahanan ini tidak seimbang dengan peningkatan kekuatan ekonomi Saat itu Uni Soviet memiliki ahli teknologi dan calon wira usahaan yang dapat membantu Gorbacov meningkatkan perekonomian negaranya Namun para ahli dan identitas disiplin ini justru didorong pemerintah untuk memperkuat industri pertahanan saja Konflik berkepanjangan Sekitar 15.000 tentara Uni Soviet tewas dan ribuan terluka selama 10 tahun pendudukan di Afghanistan Tahun 1979 sampai tahun 1989 Para Moskow ini juga membuat lebih dari 1 juta warga peningkatan tewas Dan lebih dari 4 juta orang pengungsi karena konflik Para tentara Uni Soviet mengeluhkan konflik berkepanjangan ini Meski pukul dibungkam pemerintah Sebagian diantaranya merupakan tentara dari Asia Tengah Yang secara etnis dan agama justru lebih dekat dengan orang Afghanistan ketimbang Uni Soviet Konflik di Afghanistan ini selalu memicu demonstrasi di Ukraina Dan separatisme negara-negara di Baltik di bawah Uni Soviet Alhasil Estonia, Latvia, dan Lithonia merdeka pada tahun 1990 Masyarakat mengenali paham barat Dasnov keterbukaan memicu masyarakat Uni Soviet untuk menjelajahi paham barat Mulai dari konsep gagasan, ide, hingga produknya Pada tahun 1990, warga Uni Soviet kerap mengantri untuk membeli koran-koran liberal Dan mengkonsumsi bacaan tentang demokratisasi Menguatnya masyarakat dan runtuhnya kredibilitas pemerintah Uni Soviet tersebut Lantas turut menjadi bagian sejarah runtuhnya Uni Soviet Negara komunis terbesar di dunia ini lalu pecah menjadi 15 negara republik independen Uni Soviet yang runtuh membuat Amerika Serikat menjadi satu sesuatu negara adik kuasa di dunia Fakta Warsawa 1955-1951 Perjanjian pertahanan militer bersama antara Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslawakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Rumania Terut mengukuhkan pengaruh Uni Soviet di kawasan timur depan Namun, negara ini akhirnya masuk anggota NATO Konflik di Afganistan ini lalu memicu demonstrasi di Ukraina Dan separatisme mendengar negara Baltik di bawah Uni Soviet Alhasil, Estonia, Latvia, dan Yutenia merdeka pada tahun 1950 dan masuk NATO Uni Soviet pecah menjadi 50 negara merdeka yaitu 1. Rusia, 2. Armenia, 3. Latvia, 4. Ukraina, 5. Belarus, 6. Lithuania, 7. Estonia, 8. Moldova, 9. Georgiaia, 10. Azerbaijan, 11. Kazakhstan, 12. Uzbekistan, 13. Tajikistan, 14. Kyrgyzstan, 15. Turkmenistan Negara-negara di kawasan Eropa Timur sudah dikosenato Hingga di bagian Asia dari Rusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!